Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi ini dulunya dibanggakan masyarakat karena suaranya yang merdu, sekarang malah menjadi pengedar obat terlarang. Perlu diketahui artikel ini dikutip media informasi update melalui tribunjatim.com. Namun sebelum lanjut mohon luangkan jari Anda untuk tombol subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa tonton video ini sampai habis, supaya tidak terjadi kesalahpahaman dari channel media informasi update. Kalau sudah, mari kita simak lagi videonya. Sungguh sangat disesalkan, padahal pedangdut ini dulunya sangat dibanggakan oleh masyarakat. Lantaran pedangdut ini telah berhasil menjadi finalis kontes ajang pencarian bakat di Indonesia. Akan tetapi kini nasib sang biduan finalis dari ajang pencarian bakat malah berubah drastis. Dulu di Puja-Puja, kini menjadi bandar obat terlarang. Masih ingatkan dengan Leni Murdalisa, dulunya merupakan finalis dari ajang pencarian bakat yaitu kontes dangdut Indonesia, KDI, di musim 4. Waktu itu nama Leni Murdalisa begitu dibanggakan oleh warga Kalimantan Selatan. Leni Murdalisa ialah anak gadis kampung dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Laut. Penampilannya pun juga tidak mengecewakan penggemarnya. Akan tetapi, kini Leni Murdalisa sedang meratapi nasib di penjara lantaran tersandung kasus obat-obatan terlarang. Leni Murdalisa ditangkap BNN lantaran kepemilikan narkotik dan obat-obat terlarang. Leni Murdalisa pun kini harus mendekam di penjara selama 6 tahun. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!